Oke ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Udah luar biasa, jadi saya tidak perlu lagi memberikan banyak statement Roro, hati-hati jangan ikut ke bawah pulang ya Saya jadi kedua dini nih, namun di sini stay Oke, jadi pertama hari ini tanggal 13 April 2018 Oke, betul kan ini semua ya? Jadi hari ini kita ingat kembali sebagai hari jadi anniversary dari Euromelanium Indonesia yang ke-15 Jadi 15 tahun saya pikir di dalam suatu aktivitas, kegiatan, apa itu bisnis, organisasi Dari segi organisasi, bisnis, apapun kegiatannya saya pikir sesuatu yang cukup lama ya, 15 tahun Anda, kalian semua, apa namanya, merawat anak pun 15 tahun, anak-anak yang panjang ya 15 tahun itu, kalau manusia itu sudah SMP ya mungkin ya, SMP kelas 3 mungkin ya SMP kelas 3, ya Jadi sudah sangat dewasa lah Jadi hari ini hadir semua ya, ini para karyawan, staff semua ya Hadir semua nih, ya Anak ya, Asti, Kak, hadir semua ya 100% 100% ya, semua hadir Jadi, 15 tahun lalu kembali lagi saya ingin menyampaikan bahwa Euromanagement ini didirikan dengan visi besar Ya Ya Visi besar Visi besar Kemarin Saya baru ketemu dengan General Agung Gemelar Agung Gemelar Ya Itu Saksinya si Padli Ya kan, kamu dengar Jadi Agung Gemelar ini adalah Watim Pres Dewan Pertimbangan Presiden Jadi Pembisiknya Presiden ada 8 orang Salah satunya General Agung Gemelar Ya Seperti biasa saya ngomong bicara ya Sebagai Ketua Umum Ingkatan Aluntik Program Habibu Saya tidak ngomongin soal-soal Euro biasanya ya Cuma salah satu Pengurus IABI Tanpa saya minta Tanpa saya minta Tanpa saya bisikin Tiba-tiba dia colotek sana-sini tentang Euromanagement Sampai semuanya kaget kan gitu Disangkanya saya ngebisikin sebelumnya kan gitu Ternyata enggak Terangin tentang kegiatan Euro Mengirim orang Sampai 2 ribu dan lain sebagainya Jadi terangin perci seperti saya merangin Namanya Pak Anton Pripambudin Kenal semua? Anaknya siswa Euro ternyata Cerita banyak lebar tentang Euro Sekitar mungkin 3 menit Terus dia jawab langsung sama si Jenderal Agung Bumelar Wah ini Pak Bimo harus dapat hadiah Nobel Betul enggak Padli? Padli? Betul? Ini orang harus dapat hadiah Nobel Hadiah Nobel kan? Semua hadiah Nobel kan? Bayangin Seorang Jenderal Agung Bumelar Pembisik Presiden Menyatakan bahwa Saya sebagai pimpinan Euro harus dapat hadiah Nobel Gara-gara saya melakukan kegiatan seperti ini Enggak saya bisikin sama sini Jadi artinya Bagi yang belum tahu semua Jadi visi besar saya pada saat itu adalah Saya ingin sebanyak mungkin orang menikmati pendidikan seperti saya dulu Itu intinya Dengar semua nih semua Yang ini sini Semua ya Bukan mau cari uang Bukan mau cari ketenaran Bukan mau cari apa ya Macem-macem lah Tidak seperti yang lain-lain Yang di awal saya mendidikan ini Adalah mendorong agar sebanyak mungkin Generasi muda Indonesia untuk bisa sekolah ke luar negeri Karena saya yakin Sekolah ke luar negeri itu banyak sekali manfaatnya Saya akan berdebat habis-habisan dengan siapapun Yang menganggap bahwa sekolah ke luar negeri itu tidak penting Tidak perlu cukup di Indonesia Wah itu jadi lawan saya tuh Bisa sejam dua jam saya bahas Nah 15 tahun proses itu terjadi Jadi yang di benak saya adalah bagaimana Meng-create suatu sistem dimana saya bisa mengirim orang Kebetulan saya punya kemampuan, punya pengalaman untuk sekolah Pernah tinggal hidung dan belajar di luar negeri Pernah tinggal hidung dan belajar di luar negeri Ya Di Jerman maupun di Amerika Ya Nah itu ada visi besar saya Dan visi ini tidak akan berhenti sampai dengan detik lidat Sampai dengan Berpuluh-puluh tahun ke depan Nah untuk itulah Di hari ini Di hari ulang tahun Hari jadi Euromanagement yang ke-15 Saya akan Melaunching kembali Ya Euromanagement Indonesia 2020 Resmi hari ini ya Oke Sebulan lalu saya sudah sounding kan Ke rapat apel Ke journal meeting dan lain sebagainya Jadi hari ini Saya akan Melaunching secara resmi officially Bahwa kita akan Membuat Euromanagement Indonesia 2020 Tentu saja Tentu saja Kemana saya sudah Jabarkan Bahwa Euromanagement Harus Diperkuat Harus ditingkatkan kualitas Dari aspek fisik Maupun aspek kulturnya ya Ya kan Dua poin itu ya Jadi aspek fisik Dan aspek kultur Kulturnya itu sistem Prosedur SOP Kualitas Ya kan Isi konten dan lain sebagainya Jangan semua Mengerti gak yang di belakang? Ya Nah Tentu saja Ini proses yang hanya tinggal 18 bulan lagi ya 18 bulan lagi ya Bukan 2 tahun lagi nih 18 bulan lagi Jadi waktu terus berkejaran-kejaran Nah untuk itu Saya mengharapkan dukungan Dari para pemimpin Khususnya Manager Dan seluruh karyawan Untuk mendukung Proses Kegiatan Aktivitas Menuju Euromanagement 2020 Jadi Teng di Januari 2020 Kita sudah mengkriar suatu Sistem yang Bener-bener berkualitas lah Kita paling unggul diantara semuanya ya Baik itu dari kompetitor Maupun bagi dilihat oleh seluruh Siapapun juga Apakah itu orang umum Pemerintah Media masa dan lain sebagainya Nah harapan saya dari anda semua Jelas ya? Nah tentu saja Selama 15 tahun ini Banyak sekali Suka dan duka ya Godaan Cobaan Maupun juga Tantangan Nah itu semua Memperkuat kekuatan Euromanagement Indonesia Dalam menjalankan perusahaan ini Bener? Tidak disesali Tidak ditangisi Tidak dipikir Tidak merasa sedih ya Segala macam permasalahan yang ada Dari hari ini sampai sebelumnya Adalah memperkuat kekuatan kita Baik dari sistemnya Dari kultur kita Maupun hubungan antar kita Dengan sesama Bener ya? Dengan kejadian-kejadian yang terakhir kemarin Itu akan memperkuat kita Memperkuat saya sebagai pemimpin Budui Dan seluruh pimpinan Ya? Pimpinan Pimpinan manajer Kita akan terus maju terus Ya? Kita akan menghadapi tantangan yang makin berat Ya? Nah Saya baru berdiskusi Sekitar seminggu lalu Dengan ahli IT Menurusan Amerika Dia menyatakan bahwa Nanti sebentar lagi Banyak perusahaan-perusahaan Apapun Termasuk pendidikan Termasuk pendidikan Itu akan tergerus Oleh sistem IT online Kecuali 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 suatu sistem yang sangat Apa namanya Unik Ya? Kalau yang masal-masal biasa saja itu akan tergerus Bahkan seperti sekolah Kursus bahasa itu semua akan tergerus Oleh sistem Teknologi IT dan turunannya Nah untuk itu Kedepan Saya sebagai pimpinan Akan memperkuat Kekuatan sistem teknologi kita Ya? Agar kita tidak tergerus oleh Teknologi yang terus berkembang Ya? Untuk itu Kedepan Saya akan membuat suatu Think tank Yang akan menganalisa Berbagai macam teknologi-teknologi baru Yang bisa diimplementasikan Ke suatu organisasi Seperti Euromanaging Indonesia Ya? Agar kita tetap terus bertahan Di antara Berbagai macam Apa namanya Informasi-informasi teknologi baru Ya? Jadi mungkin Itu dari saya Sekali lagi saya sebagai pimpinan Euromanaging Indonesia Terus memberikan semangat ke kalian semua Berbagai departemen Bahwa kita terus bergerak maju Kita terus bergerak Tidak berhenti Maju terus Dengan segala Pengalaman kita Dengan segala keahlian kita Dan juga dengan segala Apa namanya Kekuatan kita sebagai Individu Maupun sebagai Sistem Persamaan Ya? Dan semua dipimpin oleh saya Sebagai CEO Dan Budwi sebagai Dividu CEO Yang akan terus membantu Juga Pak Wisnu Juga semua pimpinan-pimpinan Divisi Ya? Dari Asti Dari Eka Andri Wisang, Nana Siapa lagi? Baya Baya Dan mereka ini akan memperkuat Kekuatan Euromanagement Indonesia Ini ada apa ini? Hah? Mana? Takut sini Presiden Habibie Kepok tangan dulu Ini bunga Lebih dari Saya, kita dapat Uang, miliaran, triliunan Ya? Ini tidak main-main ini Bahwa seorang Presiden Habibie memberikan bunga Saya sudah malah melintang Sering hadir di berbagai acara Dengan ini, lihat wajah saya Acara kawinan, kek Acara jadi profesor, kek Acara ulang tahun BPP, kek Acara jadi menteri Pak Habibie jarang ngirim bunga Dan ini luar biasa nih Pak Habibie ada di Jerman Fisik Pak Habibie sekarang ada di Jerman Masih ingat, tahu Saya WA, Pak Habibie Saya punya jalur bus dengan Pak Habibie ya WhatsApp, Japri Pak Habibie, Euro Management ulang tahun ke-17 Mohon bantuannya, dukungannya Stop Oh, 15 17 15 Saya punya WA, Japri, khusus Dia juga sering Japri saya Ngirim macam-macam Oh iya, iya, iya Tiba-tiba dikirimin Ya, terus diterpon Pak Habibie Melalui Isaac Ada bunga dikirim Jadi sudah kedua kalinya Nisa foto ya Nisa foto ya Oke Jadi ini adalah suatu kebanggaan bagi kita semua ya Bukan sombong, bukan apapun Tapi ini suatu penghargaan yang luar biasa Dari seorang tokoh bangsa Dan juga Presiden Republik Indonesia ketiga Dan kemarin saya baru dapat sosmed Ternyata Orang Indonesia yang paling disukai oleh bangsa Indonesia Itu yang paling pertama adalah Presiden Habibie Ada WhatsApp nih buat orang-orang yang saya dong Yang buat di London atau di mana Dia buat list Apa namanya Survei seluruh rakyat Indonesia Coba sebutkan tokoh Yang disukai bangsa Indonesia siapa Bebas macam-macam dia gini Orang-orang yang pertama Presiden BKB Dan kebetulan Pak Habibie adalah tokoh SDM Indonesia Yang juga meruluh yang sama Dengan Euromanagement dan saya Jadi ini harus disukuri Dan semua main sosmed yang disini ya Iya kan Foto charger-nya aku sebelum gelap nih Kiri kemana-mana Jangan ketutupan kapinya Oke itu deh saya Terima kasih atas kehadirannya Mohon maaf ya Ini jadi liru tiga hari ya Ini semua ya kan Jadi happy-happy semua ya Tiga hari non-stop Semoga hari Senin kerja yang baik dan benar Tadi saya denger doanya yatim Semoga Doanya dikabulkan Sangat spesifik Insya Allah itu memang doa yang kita butuhkan Betul? Betul disini? Betul Ya Tadi saya dengerin satu-satu semua doanya Ya itu memang doa-doa yang kita butuhkan Oleh kita sebagai Karyawan Yuromanagement Indonesia Dan didoakan oleh yatim Semoga makbul ya Amin ya Mungkin itu dari saya Banyak yang ngebisikin saya Pak kita ke Bali Pak kita ke Jogja semua ditutup Dua hari Pak kita ke mana tadi? Ke ini Ke Lampung Kalau ada yang ngomong ke Lampung Jadi Terus Pak Kita ke Surabaya Sekali-sekali semuanya Satu pesawat Amin Amin Serius ada yang ngebisikin saya nih Suma Kondisi Euromanagement Sedang fokus untuk bekerja ya Jadi saya harapkan Anggap saja ini kita lagi di Di luar kota Di Bali Dan Makanin juga nikmat ya Amin Nah itu dari saya Terima kasih Atas perhatiannya Mohon maaf Hari liburan Anda Diambil sekitar 2-3 jam Ya kan Mungkin sampai pulang nanti malam Mungkin bisa sampai 5 jam Namun besok Libur dua hari kan Besok ada yang jaga ya Sebenarnya lisak ya Lisak mana? Itu besok Migu Sabtu kosok? Kosok Pak Mau gak ada Gak ada ini ya Gak ada staff ya Iya Pak Tahunnya Ya udah Mungkin itu dari saya Terima kasih atas perhatiannya Semoga kita sukses selalu ya Kalau Euro maju Saya harapkan Semua karyawan maju ya Tadi doa tadi adalah Untuk Euro manajemen Tapi pada intinya adalah Untuk seluruh karyawan Betul? Betul disini ya Kalau Euro maju Siswanya 200 Pengasukannya banyak Semua juga meningkatkan Gerajat Mantabat Rizginya seluruh karyawan Insya Allah Saya yakin itu Oke Mungkin udah saya Terima kasih atas perhatiannya Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih atas perhatiannya